Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengirimkan atau transfer saldo pembayaran elektronik OVO Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon lonceng Agar teman-teman dapat berlangganan dan menerima notifikasi dari channel ini Langkah yang pertama kita lakukan adalah download terlebih dahulu aplikasi OVO di Google Play Store Kemudian jika sudah selesai buka aplikasinya, untuk pengguna baru biasanya akan diminta untuk melakukan registrasi Pada tampilan layar sebelah kiri adalah akun OVO dengan saldo Rp40.000 yang akan kita gunakan sebagai pengirim saldo Dan pada tampilan layar sebelah kanan, akun OVO dengan saldo Rp10.000 adalah akun OVO yang akan kita gunakan sebagai penerima saldo Saldo OVO biasanya akan tersinkronisasi dengan aplikasi lainnya yang menggunakan metode pembayaran tersebut Seperti Grab, Tokopedia, dan lain-lain Untuk cara mengirimkan saldonya, klik pilihan menu transfer Kemudian masukkan nama kontak atau nomor telepon si penerima Disini kita akan mencoba mengirimkan dengan jumlah nominal sebesar Rp10.000 Jika sudah, klik lanjutkan untuk konfirmasi Maka akan tampil laporan yang menyatakan transaksi kita telah berhasil dilakukan Untuk pengguna baru pembayaran elektronik OVO Biasanya agar dapat menggunakan menu transfer Akan diminta untuk mengisikan data diri Berupa verifikasi scan identitas Sekian dulu video saya kali ini Mudah-mudahan video ini dapat berguna dan bermanfaat Terima kasih telah menonton!